Halo semua, balik lagi bersama saya Tori Piceksana di BTS Game Mobile Hari ini kita bakal main game lagi dan HP yang mau kita gunakan kali ini adalah Samsung A02 dan Samsung A02s Sebelumnya sudah kita review ya teman-teman, videonya bisa di cek linknya ada disini atau terus di description, di cek saja Video versus antara Samsung A02 dengan si Samsung A02s Ngomong-ngomong, hari ini kita mau main game 3, yang pertama adalah Free Fire, kedua PUBG Mobile, dan ketiga adalah Mobile Legends Ketiga game ini termasuk salah satu game-game yang cukup ringan ya, meskipun secara grafis bisa sampai maksimal atau di ultra high, tergantung kemampuan dari HP-nya masing-masing Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung main saja Terima kasih telah menonton! Yang pertama adalah Free Fire di Samsung A02 Ekspektasinya di Free Fire ini bakalan enak ya, tapi ternyata enggak, maksudnya meskipun bisa menghasilkan kualitas grafik ultra high, tapi ternyata di permainannya ada terjadi patahan-patahan tertentu Terlepas dari permainan saya yang buruk, tapi itu memang hasil yang disematkan atau hasil yang didapat dari permainan Free Fire di Samsung A02 ini belum bisa memuaskan Begitu pula ketika kita main pakai Samsung A02s, meskipun sama-sama bisa menghasilkan ultra high, cuma ya itu untuk permainannya belum sesemut biasanya Atau ada sedikit patahan-patahan yang mengakibatkan gangguan-gangguan begitu Ya, kita perlu tahu diri Kalau si Samsung ini, saya sampai susah banget untuk mengucapkan spesifikasinya untuk A02 Karena dia yang pasti dia menggunakan Mediatek MT seri sekian, lebih tepatnya ada di sini Dan si Samsung A02s menggunakan Snapdragon 450 Dan lengkapnya spesifikasinya ada di sini teman-teman Kita lanjut untuk permainan yang kedua, yakni Mobile Legends Di Mobile Legends ini, kualitas grafik yang dihasilkan bisa hype Cuma nggak bisa HFR ya teman-teman, terutama di A02-nya Dan untuk kualitas grafiknya sebetulnya ini bagus Cuma belum begitu bagus, belum optimal sebagaimana ketika HFR-nya diaktifkan Begitu pula ketika di Samsung A02s Di Samsung A02s ini juga belum bisa mengaktifkan HFR-nya Bisa rata kanan, cuma dengan beberapa catatan Dia grafiknya juga bisa high, belum bisa ultra Dan tentu grafiknya juga belum begitu optimal Hanya kayak ada outline khusus di beberapa pemainnya atau hero yang kita gunakan Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ya seperti ini hasilnya Game terakhir yang mau kita mainkan adalah PUBG Mobile Di PUBG Mobile ini, si Samsung A02 itu maksimal di balance medium Dengan grafik yang menurut saya ini masuk kategori yang sangat jelek ya Terus, salah satu hal yang membuat saya bilang ini gak cocok buat main PUBG adalah Dia susah banget untuk digerakin Dia terjadi patahan-patahan yang cukup agak ekstrim lah Belum sampai ekstrim banget, tapi cukup ekstrim Dengan kualitas grafiknya juga tidak bisa menampilkan kualitas grafik yang sangat optimal Ya, kita perlu maklum Tapi yang kalau misalkan kita paksakan buat main PUBG Mobile Nyatanya bisa, meskipun tidak optimal Seperti itu Jadi secara kemampuannya itu ada, cuma gak bisa optimal Nah, sedangkan di Samsung A02s, grafiknya ini lebih bagus dibandingkan si Samsung A02 Dan permainan gameplaynya, dia lebih mudah untuk diaktualisasikan Dengan grafik yang meskipun sama-sama di maksimal balance medium Tapi secara desain, secara grafik yang ditampilkan, sekali lagi ini lebih bagus Jadi kesimpulan saya adalah, untuk main game si Samsung A02 series ini sebetulnya bisa Terutama untuk yang Samsung A02s Kalau di Samsung A02s, saya tidak terlalu merekomendasikan untuk main PUBG, Mobile Legends, atau Free Fire Ya, kalau mau mentok, mainnya Free Fire Dan kalau mau main, jangan main yang Battle Royale Atau yang petualan-petualan, bisa main yang tipikal-tipikal teka-teki, atau zombie, dan plan, dan macam-macam lah Kalau untuk main balapan, saya kira masih bisa Untuk Samsung A02s dengan varian 332 ini, saya anggap sebagai device yang cukup Meskipun belum bisa memuaskan secara pribadi saya Kalau misalkan teman-teman suka dengan produknya, boleh silahkan dibeli dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Mestinya Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini Mohon maaf kalau misalkan masih ada banyak kekurangan Dan terima kasih selalu mendukung channel ini untuk terus bergembang Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Tori Bicaksana Boom 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 selamat menikmati selamat menikmati